Intro Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Mari kita puji Tuhan dan mari kita bernyanyi Intro Sengsara magia yang suci kudus Merwenya dosamu telah ditembus Merwenya dosamu telah ditembus Meskipun dosamu teramat kecil Pengandara Yesus kau suci bersih Pengandara Yesus kau suci bersih Hasil karunia dan damai sejahtera yang dari ala Bapak dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Saudara-saudara Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudari firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Roma 6 ayat 6 Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut diselikan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambalkan diri lagi kepada dosamu Bapak Ibu dan Saudara-saudari Bapak Ibu dan Saudara-saudari peristiwa penyalipan dan Tuhan itu adalah peristiwa seseorang itu dihukum mati Sama hanya dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu dia menerima hukuman mati Namun Bapak Ibu dan Saudara-saudari dari teksi ini apa yang hendak dimatikan dari diri kita Yaitu manusia lama kita yang dipenuhi oleh niat untuk berbuat dosa dan terbiak untuk melakukan dosa Itu yang mau dimatikan dari manusia lama kita Karena memang manusia lama kita itu masih terarah kepada hal-hal yang duniawi Dimana hal-hal dunia ini sangat identik dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Dimana disitu amarah, hawa nafsu, keinginan untuk memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini atau keserakahan Dan berbagai hal yang sangat duniawi sekali itu menjadi sebuah tabiat dari dosa itu sendiri Bapak Ibu dan Saudara-saudari Lalu ketika Kristus telah mati bagi kita dan mengampuni dosa-dosa kita Dan kita diterima menjadi ahli waris dari kerajaan Allah Dan kita ini dipersatukan dengan Allah melalui peristiwa membatiskan kita Ini memegangkan bahwa manusia lama kita itu telah turut dimatikan melalui penerimaan Kristus asal atas kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari Dan kita diberikan kehidupan yang baru Supaya kita tidak lagi diperhambat oleh dosa Tujuan hidup kita bukan lagi untuknya melakukan dosa Tetapi tujuan dari kehidupan kita salah satunya adalah berguna Melakukan apa yang bermanfaat Melakukan apa itu kehendak Tuhan Dan menjadi pewaris kerajaan Allah Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari Mari kita pahami kita saat ini bukan lagi diperhambat oleh dosa Kita bukan lagi orang yang mati di dalam dosanya Bukan lagi orang-orang yang tujuan dari kehidupannya adalah Hanya untuk melakukan apa itu yang bertentangan dari kehendak Tuhan Tetapi kita sudah disucikan Tuhan Kita telah diterima Tuhan Kita telah diperbarui oleh Tuhan Dan diberikan satu kekuatan untuk melakukan apa itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan Melikilah kasih itu Melikilah perhampunan itu Melikilah apa itu yang berkenan di hadapan Tuhan Karena itu sesuatu yang baru yang diberikan Tuhan kepada kita Namun kalau masih ada niat jahat Niat untuk merencanakan sesuatu yang buruk kepada sesamanya Atau masih bersibat serakah Itu adalah gambaran orang yang masih belum dimatikan manusia yang lama Jadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang sudah dimatikan manusia lama Dan harus meninggalkan itu Dan Menghidupi sesuatu yang baru Yang sudah diberikan Kristus bagi kita Oleh sebab itu Mari Bapak, Ibu dan Saudara-saudari Kita rancang itu sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan Melalui hidup kita Melalui cara hidup kita Melalui persahabatan kita Melalui persetujuan kita Atau dimanapun kita berada Karena kita memang Sia-sia-sia Sia-sia Amin 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 bersyukur ya Tuhan Atas berkat Tuhan dalam hidup kami Dan atas perkenanan Tuhan telah Memperbarui hidup kami Dari yang semula Hanya Punya niat untuk Mendapatkan hal-hal yang duniawi Dan mengerjakan hal-hal yang duniawi Tetapi ketika Kristus mati bagi kami Manusia lama kami telah disalikan Dan dimatikan Sehingga tujuan dari kehidupan kami Bukan lagi hanya untuk merahai Apa itu hal-hal yang duniawi Tetapi kami telah berpikir Untuk melakukan apa itu yang Tuhan kehendaki Dan menjadi berwaris kerjaan Terima kasih ya Tuhan Alas kedekatan Berkatilah jemaat Tuhan Dimanapun berada Lindunglah ya Tuhan Berkati geruja Dengan pelayanannya ya Tuhan Dan Tuhan lah yang Memberikan kekuatan Hikmat Bagi setiap hamba Tuhan Bagi setiap orang yang bekerja Dengan-dengan geruja Tuhan Dan senantiasalah Tuhan Memberkati bangsa dan negara kami Melindungi para pemimpin kami Melindungi daerah kami Menjauh kami ada di para bahaya Sehingga kami bersyukur cita menikmati Betapa indahnya Anugerah Tuhan bagi kami Ampuni kami Alas segala dosa kami Sehingga kami layak Dengan Anda Ayam Kristus Yesus Kami berdua Dan menunggu Amin Amin Dari Tuhan Yesus Kasih Kami berdua Dan persegituan Dari Tuhan Dari Roh Kudus Menyertai kami Si sekalian Amin Terima kasih telah menonton